Empat kriteria Nabi menurut Alkitab. Silahkan tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham atau salah mengerti. Kriteria pertama. Dari ulangan 18 ayat 17 sampai 18. Lalu berkatalah Tuhan kepada aku. Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dari ayat ini jelas terlihat. Kriteria Nabi menurut Alkitab. Harus dari umat Israel. Dari bangsa Israel. Dari suku Israel. Tidak boleh dari luar Israel. Yang kedua. Matius 11 ayat 13. Sebab semua Nabi dan kitab Taurat. Bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yang kedua adalah. Harus bernubuat. Kalau tidak bernubuat. Berarti itu bukan Nabi menurut iman Kristen. Berkini tolak dari data dan fakta Alkitab. Yang ketiga. Satu Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu Cucu Nimsi. Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat. Dari Abel Meghola. Harus kau urapi menjadi Nabi. Syarat yang ketiga adalah. Harus ada yang mengurapi. Jadi tidak boleh langsung mengaku-ngaku diri sebagai Nabi. Tanpa ada yang mengurapinya. Dan biasa yang mengurapinya itu adalah Nabi. Jadi Nabi mengurapi Nabi. Kalau tidak diurapi. Berarti tidak sah menjadi seorang Nabi. Yang berikutnya. Dari ulangan 18. Ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Atau yang berkata demi nama Allah lain. Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu. Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak dipirmankan Tuhan. Apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan. Dan perkataannya itu tidak terjadi. Dan tidak sampai. Maka itulah perkataan yang tidak dipirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya. Maka janganlah gentar kepadanya. Yang keempat adalah. Apa yang dinubuatkan atau dikatakan harus terjadi atau harus digenapi. Sekarang saya simpulkan. Empat kriteria atau syarat mutlak Nabi menurut Alkitab adalah. Satu. Harus dari umat bangsa suku Israel. Tidak boleh dari luar Israel. Yang kedua. Harus bernubuat. Kalau tidak bernubuat itu bukan Nabi. Menurut iman Kristen. Yang ketiga. Harus diurapi. Kalau tidak diurapi. Tidak sah menjadi Nabi. Menurut Alkitab. Yang keempat. Apa yang dinubuatkan oleh seorang Nabi atau oleh Nabi. Harus terjadi atau harus digenapi. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara. Berarti itu adalah Nabi palsu. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yesus telah menyampaikan. Di dalam kitab Injil Matius. Hati-hati waspadalah. Terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kemudian.